Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama channel Iron Fixi Motor Jadi teman-teman, di video kali ini Saya akan menjelaskan Salah satu penyakit di motor fixi Ini Ada lampu rem Lampu rem belakang Lampu rem Ini kadang-kadang hidup sendiri Kadang-kadang Tidak hidup Ini saya kontak dulu Nah ini Dalam posisi Mati Apabila saya tekan rem Sudah saya lepas Sudah saya lepas Dia masih hidup Dan apabila saya tekan lagi Begini ya Nah Dia mati Seperti itu Kadang-kadang dia hidup Kan sudah saya tekan Nah itu hidup Kemudian saya Nah tekan lagi Itu mati ya Nah Kelihatan yang mati ya Oke saya tekan lagi Hidup Saya tekan lagi Nah mati Jadi Apa yang menjadi permasalahannya teman-teman ya Ini kalau di Motor ini ya Ini ada switch Ini ada switch Rem belakang teman-teman ya Yang ada disini ya Jadi Ada motor Yang Semakin sering Ditekan ini Dia semakin longgar Ya teman-teman ya Seperti itu Ini kan hidup Nah ini Saya tekan lagi Nah mati kan Jadi ada yang Motor karena semakin sering Ditekan ini Pedal Apa namanya Pijakan rem Belakang ini Semakin sering ditekan Saya matikan dulu kontaknya Maka Ini semakin longgar Teman-teman ya Dan ada pula Motor Yang ini sudah Ngunci Sudah ngunci Maksudnya gimana Sudah banyak kotoran sini Ini sudah gak bisa diputar Nah dan ada motor Yang Memang ini lampu Hidup terus Teman-teman ya Lampu belakang Lampu remnya hidup terus Nah kayak gini Lampu remnya hidup terus Nah Ini sudah Di atas sekali teman-teman ya Gak bisa digeser-geser lagi Tapi lampunya hidup Nah kalau saya tekan lagi Kayak gini Nah Mati kan Ini Gak di atas sekali Tetap mati dia Tetap mati Jadi Ada juga Motor yang Ditekan sedikit Dia langsung hidup Tekan sedikit ya Ada juga yang Ditekan Jauh Dia gak hidup-hidup Nah Jadi masalahnya ada disini teman-teman ya Ini adalah switch rem belakang teman-teman ya Switch rem belakang itu Dia ngatur Kalau ditekan Ini bisa hidup lampu Di belakang ya Ini posisinya hidup teman-teman ya Jadi ini harus kita putar Ke arah sana ya Putar kiri gini ya Putar 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 Kita putar terus Putar ke kiri Kalau putar Coba Saya hidup kan Coba teman-teman lihat ya Ini sudah lumayan ya Sudah lumayan Nah Kalau saya tekan Segini Ya Tekan sedikit saja Nah Tekan sedikit saja gini Nah Dia sudah nyala Kalau saya tekan habis Apalagi Jadi Alangkah baiknya Ini kita setel Agak sedikit jauh ya Nah Bentar lagi Nah ini saya tekan lagi Ini sudah Lumayan jauh nih Di mana ya Biar bisa kelihatan Nah Aduh Blur terus Nah Ini saya tekan Nah Bisa Ini tergantung teman-teman Semakin Ke kiri Ya Semakin ke kiri Setelah itu Putaran ini Dia semakin jauh ya Semakin jauh ini Baru dia mau hidup ya Baru itu mau hidup Ini semakin jauh Ini dekat Dekat Nah ini sudah jauh Nah Dekat Dekat Nah ini setengah ya teman-teman ya Berarti ini masih bisa kita atur lagi Saya atur lagi ini Switch frame belakang ya Ini saya putar baut ini Jadi ini yang ikut teman-teman ya Nah makanya saya putar lagi ke situ Nah Saya tekan lagi Nah ini sudah hampir di bawah sekali ya Nah baru dia mau hidup Saya mau putar lagi Sampai dia Kira-kira pas ya Nah Ini sudah saya tekan segini Dia belum hidup Nah ini baru hidup teman-teman Ini tinggal sedikit lagi Nah Kalau teman-teman mau atur lagi Putar lagi Ya Beda dengan Apabila ini Saya majukan ya Saya majukan Saya putar ke sana ya Kalau saya majukan ini Ini akan hidup terus nanti Ini saja sudah sedikit sekali Sudah hidup kan Nah Ini teman-teman ya Hidup terus dia Saya tekan Tidak tekan Hidup terus dia Tuh Karena ini posisinya Tinggi teman-teman ya Ini Ini posisinya Tinggi atau rendahnya Tinggi ya Tinggi Tinggi ya Tuh Kalau posisinya tinggi Itu berarti lampunya Akan hidup terus ya Ini saya tekan Mau gimana pun Mau gimana pun Atau tidak ditekan sekalipun Dia tetap hidup Ya Dan saya akan Kembalikan lagi Seperti awal Putarnya ke sana Teman-teman ya Ini sudah semakin pendek Teman-teman ya Teman-teman lihat tuh Semakin pendek ya Sebenarnya semakin pendek Nah ini sudah Sudah sampai di bawah Baru dia hidup teman-teman ya Nah Kalau dia Sudah sampai di bawah Sudah diinjak sampai di bawah Dia baru hidup ya Nah jadi saya akan Setel seperti ini saja Jadi kalau Setel seperti ini Ya Sudah diinjak sedikit Setel seperti ini Jadi andai kata kita Terinjak sedikit Dia belum hidup ya Kalau kita benar-benar Ngerime seperti ini Dia baru hidup Rime belakangnya Oke Pada kesempatan kali ini Cukup yang saya bahas Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah menonton Mohon bantu channel ini Dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih